Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Najamudin Ramli menilai para pelaku teror yang mengatasnamakan agama memiliki pemahaman yang sempit sehingga ketika menerima doktrin yang salah langsung melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan nilai agama. Kami himpoh kepada polisi, kepada Densus 88 diupayakan kalau tidak terdesak masih bisa ditangkap, ditangkap dan diproses secara hukum sampai sekarang ini terorisme bukan lagi tempat-tempat asing yang mereka jadikan objek dan sasaran peledakan tetapi sudah polisi dan dengan demikian cara penanganan polisi pun harus dievaluasi kembali. MUI meminta aparat keamanan menangani secara serius dan digunakan hukum yang baik agar tidak menimbulkan efek dendam. Baituan Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.